Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Prisilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Arus dera sungai yang bersumber dari Gunung Sumbin mengerus fondasi rumah warga Temanggung hingga lantainya Ambro. Ratusan tenaga honorer Dinas Pendidikan Berbes berunjuk rasa minta diangkat menjadi P3K. Dinyatakan menang sengketa hasil pilpres oleh Mahkamah Konstitusi pasangan Prabowo Gibran siapkan transisi pemerintahan. Sebuah rumah nyaris hanyut terbawa derasnya arus sungai aliran Gunung Sumbin di Temanggung. Fondasi rumah yang tak lagi utuh membuat pemiliknya terpaksa mengungsi. Derasnya aliran sungai di Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Temanggung menarik perhatian warga. Bahkan fondasi rumah dari salah satu warga sampai terbawa derasnya air sungai aliran Gunung Sumbin. Peristiwa itu terjadi saat warga dan pemilik rumah sedang sibuk melihat derasnya arus sungai. Semua warga sedang menonton banjir. Tidak ada yang tahu kalau di rumah saya itu ternyata senderan sudah tergigis dari bawah. Itu yang menimbulkan mengatakan konsornya senderannya. Kemudian setelah senderan itu hilang, hanyut terbawa banjir. Untuk erosi tanahnya itu semakin ke utara. Semakin ke utara menyerang rumah saya ini. Kemudian bulanku saya mengetahui itu barang-barang yang ada di dalam rumah saya, apa saja yang saya bisa keluarkan, selamatkan. Nah ternyata itu di bawah rumah saya itu ternyata sudah menggantung rumah saya. Nah setelah itu ada warga yang sekitar banyak yang menonton dari arah selatan itu meneriaki kalau ternyata rumah saya itu sudah lantainya itu sudah terbawa arus. Setelah itu sudah romsor. Diduga erupsi jadi penyebab ambrolnya pondasi rumah. Melihat kondisi rumah yang tak lagi aman, Imam Darwoto dan keluarga terpaksa mengungsi. Peristiwa ini sudah terjadi dua kali. Warga desa meminta dibangunkan paving tepi sungai. Warga minta dibuatkan senderannya. Masalah kalau dibuat pemasangan paving takut kejadian ini terulang lagi. Ini sudah kedua kalinya musibah semacam ini di tempat yang sama. Jadi warga minta dari pemerintah supaya dibuat senderannya, supaya nyaman warga. Bencana pada minggu sore lalu terjadi karena tingginya intensitas hujan di daerah Gunung Sumbing. Tak ada korban jiwa dalam peristiwanya tetapi kerusakan rumah merugikan pemiliknya hingga puluhan juta rupiah. Pak Yudiono melaporkan dari Temanggung. Masih dari Temanggung, dampak hujan deras tebing setinggi 7 meter longsor dan menimpa rumah warga. Takut longsor susulan pemilik rumah memilih mengungsi. Tebing di sisi jalan Dusuntuk Songo, Desang Lorok, Kecamatan Pringsurat. Temanggung longsor dan menimpa rumah di bawahnya. Bencana ini terjadi pada Senin malam saat listrik di Dusunt sedang padam. Awalnya pemilik rumah mendengar suara genteng yang terbang. Pas mati lampu, saya itu tidur di kamar sama anak, kok dengar suara bunyi seperti, apa itu, seng terbang, wah gitu toh. Terus keluar itu paget, terus keluar sama anak perempuan itu, Ayo keluar, kok ada suara apa gitu. Terus lihat itu galvalumnya kok patah, lihat ininya kok udah jatuh ke sana. Saya telpon Pak RT, langsung telpon Pak RT. Terus Pak RT ini tuh, Pak Panggil sini ke sini, terus lihat lokasi, sama tetangga-tetangga ini ke sini. Pak RT telpon sama Pak Kado. Pemilik rumah memilih mengungsi karena takut terjadi longsor susulan. Warga bergotong royong membersihkan puing atap rumah yang rusak karena longsor. Longsor dipicu hujan deras di kawasan desa sejak sedin sore hingga malam hari. Diduga tanah labil di daerah tebing setinggi 7 meter ini jadi penyebab longsor. Kondisi diperparah ketika musim hujan. Hujan sekitar 2 jam yang cukup deras intensitasnya itu. Sehingga listrik sempat padam beberapa saat, beberapa jam. Pak, dengan adanya longsor ini terus dari pemerintah desa sendiri seperti apa Pak tanggapannya? Nah ini saya baru koordinasi dengan pemerintah desa, insya Allah. Dengan izin Allah mungkin pemerintah desa bisa mengizahkan untuk alokasi dana dan lain-lain. Tidak ada korban jiwa dalam mencananya tetapi kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Wayu Diono melaporkan dari Temanggung. Ratusan pegawai tidak tetap tenaga honorer bagian administrasi dinas pendidikan menggeruduk kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Berbes Senin lalu berunjuk rasa di depan kantor Pemkat Berbes. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K. Tenaga honorer ini berjalan kaki dari kantor Islamic Center menuju kantor pelayanan terpadu Kabupaten Berbes Senin lalu. Di depan kantor Bupati Berbes, mereka berorasi dengan membentangkan puluhan spanduk dan poster yang bertuliskan berbagai tuntutan. Forum pegawai tidak tetap kependidikan menyampaikan sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi aparatur sipil negara hingga bulan Desember 2024. Para tenaga honorer kependidikan yang terdiri dari penjaga sekolah, operator sekolah, tukang kebun, dan staf kor wheeljam pendidikan tingkat SD dan SMP ini menuntut agar diangkat menjadi ASN dengan perjanjian kerja atau P3K. 20 tahun 2023, pasal 66, semua honorer wajib diselesaikan di tahun 2024 pada Desember 2024. Semuanya ini murid tenaga pendidikan yang dari SD, sekolah dasar itu ada penjaga, operator sekolah, tenaga bustakawan, satpam, juga tukang kebun. Burung nggak ada mas ya? Juga ada yang dari SMP, karena kita apa itu misinya dan perjuangannya dengan SD, SMP, dan staf kor wheel. Ya, kita akan perjuangkan semuanya pak. Artinya mereka adalah semua di luar burung semua ya mas ya? Semuanya di luar burung murni, di luar burung. Menanggapi tuntutan penemo, Sekda Brebes menyatakan saat ini PMK Brebes telah membuka formasi CPNS banyak 240 orang dan CP3K 360 orang. Pihaknya akan mengusulkan permintaan para tenaga honorer ini kepada pemerintah pusat. Namun demikian, mereka berharap sekali agar 1.298 orang ini bisa diangkat keseluruhan. Sehingga kami tadi bersepakat dengan Ketua Komisi 4 dan OPD terkait, serta rekan-rekan FHPTT ini untuk bersurat kepada Kementerian RB untuk terkait dengan formasi dan peluang yang akan nanti disampaikan. Saat ini ada 1.298 tenaga honorer kependidikan di Kabupaten Brebes yang masuk dalam data pokok kependidikan yang semuanya ingin diangkat menjadi P3K. Meski mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pengangkatan pegawai tidak tetap menjadi ASN atau P3K, PMK tetap akan mengusulkan ke Kementerian Pendayakunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar segera ada pengangkatan. Sudah artono melaporkan.